Oke, yuk sini kita akan belajar eksponen dan bentuk akar Usus untuk yang sekarang kita akan bahas tentang bentuk akar Tapi sebelumnya kalian harus tahu, mana yang disebut bentuk akar, mana yang bukan Bentuk akar adalah akar-akar bilangan real positif, jadi akarnya harus positif Yang hasilnya berupa irasional, yaitu bilangan irasional Contoh dulu deh, saya punya akar 9 Nah, akar 9 berapa nih? 3 Gampang ya, saya punya akar 16 Berapa kali berapa biar 16? 4 Gampang kan? Kalau saya punya akar 5, berapa kali berapa bilangannya yang sama biar ketemu 5? Berapa yuk? Susah Susah gitu ya, oke Lihat perhatikan Inilah yang membedakan bentuk akar, mana yang bukan Akar 9 jelas, 3 Akar 16, 4 Akar 5 susah, ini bisa kalian hitung tapi pakai kalkulator Nanti akan ketemu 2, sekian, 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 sekian Yang 9, akar 9 Akar 9 dan akar 16 ini disebut bukan bentuk akar Ini bukan bentuk akar Bukan bentuk akar Kenapa? Nah, ingat Karena hasil akarnya masih bilangan rasional 3 itu bilangan rasional Jadi, bilangan yang bisa kita lihat sehari-hari itu bilangan rasional Bilangan yang biasa kita lihat 0, 1, 2, 3, dan terusnya itu adalah bilangan rasional Lihat perhatikan, ini namanya bukan bentuk akar Karena masih bisa diakarkan Yang ini juga sama, ini juga bukan bentuk akar Ini sama nih, bukan bentuk akar Kayak idem aja, sama dengan atasnya Bukan bentuk akar Tapi yang ini, yang ini adalah bentuk akar Kenapa? Karena akar 5 itu 2, sekian, sekian, sekian Kalian boleh cek pakai kalkulator Oke, kalau ini kalian cek pakai kalkulator Hasilnya nanti kurang lebih sekitar 2,2360 Sekian, 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 sekian Terus, gitu ya Inilah yang disebut bilangan irasional Jadi, dia nggak akan berhenti Bilangnya terus ya Sampai akhir zaman Bilangnya komanya terus Ini yang disebut bilangan bentuk akar Nah, inilah baru yang disebut sebagai bentuk akar Nah, inilah yang disebut dengan bentuk akar Nah, ini dia Ini namanya bentuk akar Tau ya, membedakannya Mana yang bentuk akar, mana yang bukan Gitu ya Oke, sekarang nanti sifat-sifatnya Kita akan bicara tentang sifat-sifatnya Oke, kita bicara di sini Sifat-sifat atau operasinya boleh Sifat-sifatnya Sifat-sifat dan operasi Oke, yang pertama Kalau kalian punya gini Misalnya, kalian punya Akar pangkat N dari A kali B Gitu ya Ini bisa dibisa jadi Akar pangkat N dari A Dikali akar pangkat N dari Dari B Contoh Kalau kalian punya akar pangkat 3 dari Bapak misalnya 9 Kali 7 Berarti ini bisa dirilis jadi akar pangkat 3 Dari 9 dikali akar pangkat 3 dari 7 Gitu ya Sif Yang kedua Nah, yang kedua Kalau kalian misalnya punya Gini A Akar C Ditambah dengan A, E, A lagi Misalnya, misalnya B deh B akar C Nah, ini ya Ini bisa dijumlahin Lihat Sama-sama akar C Berarti nanti penjumlahnya adalah A Ditambah B Baru dikasih Akar C Gitu ya Kalau ininya tambah Ya tambah Kalau seandainya nanti Disininya minus Nah, ini juga minus Nah, gitu ya Contoh Kalau kalian punya gini misalnya 3 akar 2 Ditambah dengan 5 akar 2 Sama-sama akar 2 kan Berarti tinggal yang ditambahin Ini bilangan yang Bulatnya nih 3 tambah 5 Jadi udah 8 Akar 2 Nah, gampang kan Sip Gitu ya Terus berikutnya Kalau kalian ketemu Bentuk kali Nah, kali mas Kali-kali Yuk Kali-kali-kali-kali Kali Akar A Dikali Akar B Misalnya Ini berarti hasilnya Sama dengan akar A kali B Nah, gitu aja Ya Contoh mas Boleh Yuk sini yuk Akar 3 Dikali Akar 2 Berarti hasilnya adalah Akar 6 Nah, gitu ya Sip Gampang kan Gampang Oke Lanjut lagi Kalau kalian punya bagi Nah, tadi kali udah sekarang bagi Kalau kalian punya Akar A Dibagi B Ini bisa dipisah Jadi Akar A Dibagi Akar B Nah, kalau Mau contoh Contoh mas Boleh Akar Oke, sebentar Akar 5 Per 2 Ini bisa dipisah Jadi Akar 5 Dibagi dengan Akar 2 Gitu ya Sip Gampang kan Gampang Berikutnya Kalau kalian punya Yang gini sekarang 5 Kali juga Tapi contohnya gini Gini Kalian bisa punya A Akar B Dikali dengan C Akar D Oke Ini beda ya Yang buletnya Beda nih Yang di luar akarnya Beda Yang di dalam akarnya Beda Berarti nanti Yang dikalikan Adalah yang akar Dengan akar Yang tidak akar Dengan tidak akar Jadi gini AC A kali C Akar Beda Contoh deh Misalnya kalian punya Gini yuk 2 akar 3 Dikali dengan 4 Akar 5 Sama dengan Nah Lihat yang tidak akar Dengan tidak akar Berarti nanti 2 dengan 4 2 kali 4 berapa? 8 Tulis 8 Terus yang akar Dengan yang akar Akar 3 Sama akar 5 Jadi akar 5 15 Oh berarti sini akar 15 Nah ini dia hasilnya Gitu ya Sip Gampang ini mah Oke Terus berikutnya Oke Kalau kalian punya gini Kalau kalian punya Akar A Dikali akar A Berarti Kalau akar Kali akar Seperti ini Ya kalian akarnya hilang Tinggal A aja Nah gitu Ya Sip Bisa sampai sini Bisa Gampang ya Gampang Ini perlu contoh Nggak ini yang terakhir Nomor 6 Perlu Oh boleh nih Akar 3 Kali akar 3 Yuk jadi berapa 3 Gitu ya Sip Bisa ya Sampai sini Oke deh Sip Selesai Dadah